Halo teman-teman, sepak bola adalah olahraga paling populer di bumi ini. Nama pemain bola seperti Ronaldo, Messi, Neymar, dan lainnya pastinya dikenal luas. Banyak anak kecil yang bermimpi bisa jadi pemain bola profesional yang gelap bisa memenangkan banyak gelar. Namun, dibalik hal-hal menakjubkan di dalam sepak bola, sebenarnya ada sisi gelap yang mungkin jarang diketahui. Dari luar lapangan, beberapa oknum digabarkan mempengaruhi jalannya suatu pertandingan bola. Lalu para supporter yang saling bergelahi. Belum lagi masalah gaji dan manajemen yang kadang menyebabkan masalah bagi para pemain. Itu baru masalah di luar lapangan, sementara di dalam lapangan, para pemain mati-matian untuk bisa menang. Terkadang mereka melakukan segala macam cara. Tak jarang para pemain harus citra dan bahkan mengalami kematian di lapangan bola. Dalam video ini, aku akan membahas salah satu pemain dengan trik lecek di lapangan bola. Pemain yang kumaksud adalah Mansur Kalar. Ia adalah pemain bola berusia 33 tahun yang bermain untuk klub Amid Spor di Liga 3 Turki. Berbeda dengan Sergio Ramos, Pepe, atau Joey Parton sekalipun, yang terkenal sering melakukan tindakan kasar di lapangan. Kalar tidak terlihat melakukan trik kasar seperti itu, tapi lebih lecek lagi. Dikutip dari laman Odeti Central, kabarnya terjadi kehebohan di Liga 3 Turki, di mana beberapa pemain mengunggah foto luka sayat di kulitnya setelah bertanding bola. Mereka yang mengalami luka sayat itu menuduh Kalar sebagai pelakunya. Ia diduga membawa silet yang disembunyikan di selajari dan melukai lawan-lawannya saat bertanding bola. Meskipun tuduhan itu ditolak oleh Kalar dan klubnya, tapi penelitian dari video menunjukkan bahwa Kalar sepertinya susah mengelak dari tuduhan itu. Bukti di video sepertinya akan membuat pemain lecek ini harus berurusan dengan hukum. Kasus kecurangan menggunakan silet untuk melukai lawan mengingatkan aksi Federico Allende dari klub Sport Pasifico di Argentina. Pada tahun 2017 silam, ia malah pelak-pelakan mengaku bahwa sering membawa jarum ke dalam lapangan untuk menusuk pemain lawan agar konsentrasinya buyar saat bertanding. Hasilnya ia sangat dibenci publik dan dikeluarkan dari klub. Mungkin kalian yang berpikir bahwa Sergio Ramos adalah pemain yang brutal akan berpikir ulang setelah mengetahui bahwa ada pemain lain yang lebih kejam dan tentunya pengecut. Terima kasih telah menonton!